Seekor harimau Sumatra ditemukan dalam kondisi lemas akibat terjerat di area konsesi hutan tanaman industri atau HTI di Pelalawan Riau. Akibat tali jeratan, saatwa lindung dengan nama latin Pantera Tigris Sumatera itu mengalami luka cukup parah di bagian kaki. Diduga, harimau sudah terjerat selama tiga hari sebelum ditemukan oleh pekerja perusahaan HTI. Tim Penyelamat Satwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang mendapat laporan langsung turun ke lokasi untuk melakukan pembiusan. Setelah dipastikan aman, petugas kemudian melakukan serangkaian pengobatan pada kaki kanan harimau yang terluka parah akibat tali jeratan. Kemudian melakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap harimau Sumatra tersebut. Yang pertama bahwa harimau Sumatra itu adalah jenis kelamin betina. Kemudian umur kurang lebih di bawah lima tahun lah. di bawah lima tahun, kemudian panjang badan sekitar 170 cm, berat kurang lebih 85-90 kg. Guna pengobatan harimau dengan jenis kelamin betina diperkirakan umur lima tahun itu kemudian dibawa ke pusat rehabilitasi wilayah Sumatra di Dalmas Raya, Sumatra Barat. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Disun dan Wahyu Falatehan melaporkan.